Tadi kita sudah belajar bahwa perjanjian lama adalah gambaran dari Yesus Kristus dan saat ini kita belajar perjanjian lama menggambarkan gaya hidup orang Kristen. Perjanjian lama menggambarkan gaya hidup orang Kristen. Perjanjian lama menggambarkan gaya hidup orang Kristen. Tahun 4.000 sebelum Masihi, kejatuhan Adam. Tahun 4.000 sebelum Masihi, kejatuhan Adam. Enok tahun 3.500 sebelum Masihi, kemudian Nuh tahun 3.000. Airbah, tahun 2.500. Abraham tahun 2.000. Musa, tahun 1.500. Daud tahun 1.000. Daniel tahun 500 sebelum Masihi, Yesus 4 sebelum Masihi, Ya, usahakan untuk menghafal nama-nama tokoh-tokoh Alkitab dan juga tahun-tahun. Ya, ini adalah informasi dasar. Ya, ini adalah informasi dasar. Ya, masa 4.000 tahun ini disebut perjanjian lama. Masih, masa 4.000 tahun ini disebut perjanjian lama. Masih, masa 4.000 tahun ini disebut perjanjian lama. Masih, masa 4.000 tahun ini disebut perjanjian lama. Ya, pada masa ini ada dua jenis roh. Pada masa ini ada dua jenis roh. Yang pertama, roh kudus dan yang kedua, roh jahat. Yang pertama, roh kudus. Yang kedua, roh jahat. Tiga. Ada dua jenis manusia tinggal di bumi ini. Dua jenis manusia tinggal di bumi ini. Ada dua jenis manusia di bumi ini. Umat Allah. Umat Allah. Yang pertama, umat Allah. Umat Allah. Dan yang kedua, umat iblis. komponenya. Terkini, akuthatu. Itu untuk memperbarkan. Ya, umat Allah itu jumlahnya minoritas. Dan umat iblis itu jumlahnya minoritas. Ya, umat Allah itu jumlahnya minoritas. Dan umat iblis itu jumlahnya minoritas. Dan umat iblis itu jumlahnya minoritas. dan dua jenis roh ini roh kudus itu lebih kuat roh jahat lebih lemah tiga jenis umat Allah ada tiga jenis umat Allah just a nominal God's people just only name kita mengerti aja ya orang Kristen KTP iya jumlahnya sekitar 70% ini bisa dikatakan mayoritas orang Kristen termasuk dalam gorongan Kristen KTP 70% jumlahnya 70% sekitar 70% B orang Kristen yang tingkatannya sedikit di atas Kristen KTP orang Kristen suam-suam orang Kristen suam-suam kuku iya pokoknya sedikit tingkatannya di atas orang Kristen KTP iya setingkat di atas orang Kristen KTP orang Kristen suam-suam kuku Kristen umat-umatan Kristen umat-umatan yang ketiga it's a J. Kristen suam-suam kuku Kristen suam-suam kuku orang Kristen suam-nuam kuku saya jenis umat other saya jenis umat aneh saya jenis umat saya jenis umat dengan sekitar Kita bisa melihat dalam perjanjian lama Umat Allah Yaitu Israel jumlahnya sedikit Dibandingkan bangsa-bangsa lain Umat Israel jumlahnya sedikit Arab adalah keturunan dari Semain Minoritas Minoritas Arab Orang-orang Orang-orang Dalam umat pilihan Allah itu sendiri Masih ada dua jenis Yang pertama Umat Israel Dan yang kedua Ismail Keduanya adalah keturunan Abraham Tapi ada bangsa-bangsa lain Yang disebut dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi Bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa non-Yahudi Umat Ismail Itu mencakup Wilayah mereka mencakup Asur Umat Ismail Wilayah umat Ismail Mencakup Asur Babel Babel Syria 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 Sama katanya Syria Syria dan Babylonia And here This is Babylon Gentile Gentile Bangsa-bangsa lain ini mencakup Mesir Mesir And Greeks Yunani Persia And Romans Roma That's all Okay Now The This Special Christians In here Okay Come down You put out all these things Adam You write down Adam Yeah Orang-orang Kristen Sejati Di dalam perjanjian lama Adam And then Adalah Adam And Who is Adam's son? Habil 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 or Habil 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 Orang-orang Kristen Sejati Dalam Perjanjian lama Termasuk Adam Habil 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 Abraham Sam Abraham 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 Isa Isa Isaac Yaqub Yaqub Yusuf 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 Caleb Caleb Dua belas hakim-hakim Di perjanjian lama And Musa Musa David Daud Salomon Salomon Dan Ada sekitar Dua puluh Nabi Sekitar Dua puluh Nabi Dalam perjanjian lama Dan Daniel Daniel Mencakup Daniel Daniel juga Termasuk Nabi Dalam perjanjian lama Semua 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 orang ini Termasuk dalam orang-orang Kristen sejati Kita melihat bahkan diantara umat Allah Sepanjang 4.000 tahun di dunia ini Tidak semua orang-orang Kristen atau umat Allah yang sejati Ya kita bisa melihat bisa dibagi dalam tiga kategori atau tiga jenis Yang pertama Orang Kristen KTP Itu jumlahnya sekitar 70% Atau mayoritas Dan yang kedua orang Kristen Temporer Jumlahnya sekitar 20% Dan orang-orang Kristen sejati atau orang-orang Kristen yang setia Atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Itu jumlahnya hanya sekitar 10% Sangat sedikit Ini juga merupakan gambaran Dari orang-orang Kristen Di perjanjian baru Jadi Perjanjian lama Ini adalah gambaran dari perjanjian baru Ini adalah gambaran dari gaya hidup orang Kristen di perjanjian baru Jadi ketika Ini juga akan ada di dalam perjanjian baru In the new testament time See here new testament remember Waktu di dunia ini bisa dibagi dalam dua bagian Yang pertama masa 4.000 tahun Yaitu dari kejatuhan Adam Hingga kedatangan isu yang pertama ke dunia ini Dan masa yang kedua itu 3.000 tahun Yaitu dari kedatangan isu yang pertama sampai kedatangan yang kedua Ya untuk menjelaskan Ya untuk menjelaskan kepada kita Tentang gaya hidup orang Kristen di perjanjian baru Tuhan menggambarkan dalam perjanjian lama Atau umatnya di dalam perjanjian lama Jadi bisa kita katakan perjanjian lama itu adalah Gambaran atau bayangan Dan perjanjian lama Dan perjanjian baru itu adalah Kenyataan So when you read As I teaching you now you know Oh interesting to read all testament Because all testament stories are shadow over real Ya setelah saudara Belajar tentang topik ini Mungkin saudara akan lebih tertarik Ketika membaca Alkitab Karena saudara sekarang mengerti Bahwa perjanjian lama itu adalah gambaran atau bayangan dari perjanjian baru So without understanding the old testament It is difficult to interpret new testament Ya tanpa memahami perjanjian lama dengan benar Sulit untuk mengerti atau memahami perjanjian baru Without understanding old testament clearly It is difficult for us to understand Ya tanpa mengerti dengan jelas Perjanjian lama Sulit bagi kita untuk mengerti Perjanjian baru Ya karena itu sangat penting bagi kita Untuk mengerti perjanjian lama Ya untuk memahami dengan jelas Perjanjian lama itu sangat penting Ya jika saudara tidak memahami Atau tidak menafsirkan perjanjian lama dengan benar Saudara akan salah di dalam menafsirkan perjanjian baru Itu sebabnya kitab perjanjian lama itu lebih banyak jumlahnya dari kitab perjanjian baru Kita perjanjian lama terdiri dari 39 buku kitab Dan perjanjian baru hanya terdiri dari 27 Itu menunjukkan bahwa perjanjian lama adalah fondasi dari teologi Fondasi itu sangat penting Perlu fondasi yang kuat, perlu fondasi yang dalam, perlu fondasi yang kokoh Dan fondasi ini Perlu perjanjian lama itu adalah fondasi Supaya bisa mengerti perjanjian baru Ya jadi kita bisa melihat disini juga Yesus menghabiskan waktu selama 4.000 tahun untuk mendirikan fondasi perjanjian lama Dan hanya 3.000 tahun di dalam perjanjian baru Catat bapak ibu saudara Mari catat bapak ibu saudara semua informasi yang disampaikan bapak ini Jadi kita bisa melihat dari 7.000 tahun masa di dunia ini Yesus Kristus menghabiskan 4.000 tahun untuk mendirikan fondasi Ya karena itu sebagai orang-orang Kristen Saudara harus membangun fondasi yang kokoh Supaya bisa membangun gedung yang kokoh Yang kuat Banyak orang-orang Kristen tidak suka membangun fondasi iman yang kokoh Seperti seminar yang kita adakan saat ini Sebenarnya saat ini kita sedang membangun fondasi kekristian yang kokoh Tetapi banyak orang tidak suka datang ke seminar seperti ini Banyak orang-orang Kristen akan datang ke kebangunan rohani seperti itu Kenapa? Ya ini Alkitab ya jawabannya Ya saudara bisa melihat contoh ini Ya mayoritas umat Tuhan tidak ingin untuk membangun fondasi iman yang kokoh Mereka tidak tahu banyak tentang perjanjian lama Yang mereka butuhkan, yang mereka hanya bisa lakukan adalah mengatakan haleluya Dan mereka hanya suka dengan mujijat, nubuatan Karena kita melihat dari orang kerajaan Allah Sebagian besar umat Kristen termasuk dalam kategori mayoritas Atau orang Kristen KTP Hanya sedikit jumlah orang-orang Kristen seperti James yang kedua B Orang Kristen kontemporer dan orang Kristen yang sejati Yang datang ke seminar kita saat ini Seperti orang-orang yang datang ke seminar kita saat ini Yang benar-benar mau membangun fondasi iman yang kokoh Bahkan di antara saudara yang hadir pada seminar ini Sebagian termasuk dalam kategori Kristen kontemporer Sebagian termasuk dalam Kristen sejati Orang-orang Kristen yang termasuk dalam kategori Kristen sejati ini Secara otomatis mereka akan suka mencatat Bisa kelihatan Karena mereka haus Karena mereka lapar Jika saudara tidak laparkan kebenaran rohani Saudara hanya hidup dan mendengarkan saja Orang Kristen berbeda Orang Kristen berbeda Kategori Orang-orang Kristen termasuk dalam Kristen sejati ini Setelah selesai seminar ini Mereka akan pergi dan mengajarkan kepada orang lain Apa yang mereka sudah dapat dalam seminar ini Tetapi orang-orang Kristen yang termasuk dalam kategori kontemporer ini Temporer Setelah selesai seminar ini mereka akan Lempar Taruh bukunya satu tempat dan lupa Dan mereka mengatakan Oh saya sudah menghadiri seminar Dan sudah dapat sertifikat Jadi saudara lebih tertarik untuk mendapatkan sertifikat Tapi orang-orang Kristen sejati ini Mereka tidak peduli tentang sertifikat Tetapi orang-orang Kristen kontemporer ini Mereka hanya meminta sertifikat Untuk menunjukkan kepada orang lain Bahwa mereka sudah dapat sertifikat Abraham adalah bapak orang Israel Abraham adalah bapak orang Israel Orang Israel artinya umat Allah Dalam perjanjian baru Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Kristen adalah keturunan Abraham Rasul Paulus dalam perjanjian baru mengatakan bahwa orang Kristen adalah keturunan Abraham Saya akan memberikan bahwa orang Kristen adalah keturunan Abraham Ayat-ayat Alkitab Roma 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 2 28-29 Roma 2 ayat 28 dan 29 Roma 2 ayat 28 dan 29 Roma 9 ayat 6 Galatia 3 ayat 28 dan 29 Galatia 3 ayat 29 dan 29 Filipi 3 ayat 3 ayat 3 Filipi 3 ayat 3 ayat 3 Yang menyatakan bahwa orang Kristen di perjanjian baru adalah umat Israel Umat Israel di perjanjian baru Teologi Paulus yang menyatakan bahwa orang Kristen adalah umat Israel di perjanjian baru Pada masa Musa Allah memberikan kepadanya 10 perintah Allah Allah memberikan kepada Musa 10 perintah Allah memberikan kepada Musa 10 hukum atau 10 perintah Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 Ada dua bagian dalam 10 perintah ini Yang pertama Perintah vertikal Yang pertama perintah vertikal Perintah yang pertama sampai keempat Ya inti dari perintah vertikal ini adalah Menaati tujuan penciptaan Inti dari perintah vertikal ini adalah Taap pada tujuan penciptaan Ya dengan kata lain Jangan menyembah ciptaan lain Tetapi hanya menyembah Tuhan saja Jangan menyembah Allah lain Selain Allah Trinitas Perintah ini ditujukan kepada umat Israel Bukan non-Israel atau bangsa-bangsa lain Perintah ini ditujukan kepada umat Israel Bukan kepada bangsa-bangsa lain Dengan kata lain Bangsa-bangsa lain mereka menyembah berhala Iya itu terserah mereka Tetapi secara khusus Allah Trinitas akan melatih umatnya Khususnya bangsa Israel Agar mereka menyembah Allah Trinitas saja Jadi sepuluh perintah Tuhan itu ditujukan secara khusus kepada umat Tuhan Atau Israel Bukan kepada bangsa-bangsa lain Dan kemudian di Matius pasal 22 Ayat 37 sampai 38 Matius 22 ayat 37 dan 38 Yesus mengatakan Yesus mengatakan Yesus mengatakan Matius 22 ayat 37 dan 38 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Ya sampai 38 Dan yang pertama Yesus menyatakan bahwa mengasihi Allah Trinitas adalah Haruslah yang terutama dan yang pertama Mengapa? Karena inilah tujuan penciptaan Karena inilah tujuan dari penciptaan Dan setelah itu Yesus mengatakan Iya perintah yang kedua Yaitu yang disebut dengan perintah horizontal Artinya Umat Allah Trinitas atau orang-orang Kristen Harus mengasihi satu sama lain Ini berbicara dalam ruang lingkup Kristen That is number five to ten Right now Iya Butir yang kelima sampai ke sepuluh Dalam sepuluh perintah Allah Yesus mengatakan dalam ayat 32-39 See? Matthew 22-39 He said that is the second communion That's the second Not the first Iya You read it Yesus mengatakan dalam ayat 39 Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri You have the second then? Iya Hukum yang kedua Yesus mengatakan hukum yang kedua Hukum yang kedua adalah Mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri So which one comes first? Mana yang duluan? Mengasihi Allah atau mengasihi manusia? Allah Mengasihi Allah Trinitas So which one is most important? Di antara kedua perintah ini Perintah mana yang paling penting? Iya Perintah yang pertama Kenapa? The purpose of creation This period The training school Purpose of creation training school Is this period Iya karena tujuh ribu Masa tujuh ribu tahun ini adalah masa pelatihan Okay In order to train us Okay Over here He allows Two kinds of spirits In this period Iya untuk melatih kita tentang tujuan penciptaan Allah Trinitas mengizinkan Ada dua jenis roh di dunia ini Dan dua jenis manusia Umat Tuhan Dan umat Iblis Dan jumlah umat Iblis Lebih banyak daripada umat Tuhan Dan mereka lebih berkuasa Dan mereka Satan Menambil semua kuasa Dan semua money Dan umat Iblis Mereka mengambil kekuasaan Mengambil uang untuk diri mereka Jadi ini merupakan rencana Allah Dan Tuhan Dan Tuhan mengizinkan Umat Iblis Menganiaya Umat Tuhan Bagi umat Tuhan Dunia ini adalah tempat pelatihan Melatih untuk Untuk melatih umat Tuhan Memahami tujuan penciptaan Allah Trinitas Mengutus Yesus Kristus Datang ke dunia ini Allah Anak akan mati di kayu salib Dan melalui perubahan Yesus Kristus Kita akan kembali ke tempat semula Yaitu ke Kekalang Itulah rencana Tuhan Ya umat Tuhan akan berkata kepada Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Dan setelah itu Umat Tuhan akan kembali kepada ke Kekalang Then you will say Terima kasih Terima kasih Dan we will obey this Ya dan setika kita mengerti Tentang kasih Tuhan Kita berkata kepada Tuhan Terima kasih Kita juga akan belajar Untuk menaati Menaati perintah ini Terima kasih Terima kasih Yesus Now we now understand Why you came to this world And died on the cross Ya kita akan berkata kepada Tuhan Tuhan terima kasih Sekarang saya mengerti Kenapa engkau datang ke dunia ini Dan mati di kayu salib Now Terima kasih Terima kasih Let me obey The first commandment Ya Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk kasih Dan sekarang saya akan menaati Perintah ini Yaitu mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama manusia But You see During the Autism Chattel here God's children Did not obey The purpose of creation This Photon Ya tetapi kita melihat Di dalam perjanjian lama Yang merupakan Gembaran dari perjanjian baru Umat Tuhan Tidak menaati Tujuan penciptaan Atau tidak menaati Tuhan This Number one Caution Israelis They did not Worship They did not Obey Commandments Ya Umat Tuhan Yaitu Umat Israel Di dalam kategori yang pertama ini Mereka tidak menyembah Tuhan Mereka menyembah berhala And Mereka menyembah Berhala Yang disembah oleh Bangsa-bangsa lain They Worship Their God And Gentle God Together Ya Umat Israel Menyembah Tuhan Dan pada saat yang sama juga Menyembah Berhala-berhala Bangsa-bangsa Di sekitar mereka Dan umat Tuhan Umat Israel Yang jenis Yang kedua ini juga sama Mereka menyembah Tuhan Dan pada saat yang sama Menyembah Allah Bangsa-bangsa lain Hanya 10% Hanya Saja They Destroy Gentle God Only Worship Their God Hanya 10% Saja Umat Tuhan Atau Orang Israel Yang sungguh-sungguh Menyembah Tuhan Umat Israel Yang sejati ini Mereka Menghancurkan Tiang-tiang Berhala Dan juga Dua-dua Bangsa Dua-dua Yang mereka Yang ada pada waktu itu Dan mereka Hanya Semata-mata Menyembah Tuhan Kalau saudara membaca Perjanjian lama Saudara akan menemukan Ketiga jenis Umat Tuhan Seperti ini Dalam perjanjian lama Hanya sedikit Sekali Jumlah Umat Tuhan Yang sungguh-sungguh Menyembah Tuhan Mengapa Tuhan Menunjukkan kepada kita Tentang contoh Dalam perjanjian lama ini Ini Shackle Shackle Of New Testament Christian Life Iya Ini Atau Perjanjian lama ini Adalah Gambaran Dari Gaya hidup Orang-orang Kristen Perjanjian baru Gaya hidup Orang-orang Kristen Di perjanjian baru Akan persis sama Dengan gaya hidup Orang Israel Di perjanjian lama Mayoritas orang-orang Kristen Dan di perjanjian baru Akan berkata seperti ini Tuhan Engkau lah Juru selamatku Tetapi pada saat yang sama Mereka juga Menyembah Hal-hal yang Kelihatan Mereka mengutamakan Uang Mereka mengutamakan Keluarga Jadi perhatian Kebanyakan orang Kristen Perhatiannya Lebih tertuju Kepada uang Dan kepada keluarga Dan perhatian Para hamba-hamba Tuhan Lebih tertuju Kepada pertumbuhan gereja Dan Supaya Perkenal Saya ingin menjadi Hamba Tuhan yang berhasil Dan seminari-seminari Seminar-seminari Kita yang mengajarkan Bagaimana menjadi Pendeta yang sukses Banyak orang akan datang Untuk belajar Di sekolah kita Seperti ini Bukannya mengasih Yesus Tetapi Memanfaatkan Atau memakai Nama Yesus Untuk kepentingan Pribadi mereka Atau keuntungan Pribadi mereka Dan orang-orang Kristen Dan bayi rohani Ketika mereka melihat Pendeta yang jemaahnya besar Dan juga terkenal Mereka mengatakan Oh dia adalah Hamba Tuhan yang benar Dia adalah Hamba Tuhan yang sejati Bahkan orang-orang Muslim akan mengatakan Oh lihat pendeta itu Dia adalah pendeta yang berhasil Dia adalah pendeta yang sukses Tetapi sebenarnya tidak Bagi pendeta-pendeta besar Atau pendeta-pendeta yang terkenal Jemaat yang banyak menjadi berhala mereka Jumlah jemaat menjadi berhala mereka Nama mereka menjadi berhala mereka Harta mereka menjadi berhala mereka Kuasa mereka menjadi berhala mereka Dan orang-orang akan mengatakan Oh pendeta itu berhasil Oh pendeta yang itu berhasil Mereka bukan lagi tertuju kepada Yesus Tetapi kepada pendetanya Hal seperti ini telah berlangsung Selama sekitar 2000 tahun Di dalam perjanjian baru Itu sebabnya Gereja Katolik Roma rusak Mereka membangun gereja-gereja besar Gereja-gereja megah Ia mengumpulkan banyak uang Mereka sangat terkenal Dan mereka menjalankan kuasa yang besar Tetapi orang-orang Kristen yang ada dalam gereja Mati secara rohani Bahkan gereja-gereja di perjanjian baru Gereja-gereja protestan juga sama Karena itu Bapak ibu saudara perlu memiliki ketajaman rohani Keterjaman rohani atau roh yang membedakan Yang dimasukkan disini adalah Siapakah yang menerima kemuliaan Ya ini adalah intinya Siapa yang menerima kemuliaan Ini adalah kemuliaan Ini adalah kemuliaan Jika kamu menjadi besar Dan terkenal Mereka harus berhati-hati Kecenderungan manusia adalah Jika saudara terkenal Ini saudara harus hati-hati Ketika nama saudara sudah terkenal Saudara mulai mengumpulkan uang Dan banyak orang akan bergabung Dengan saudara Dan menghormati saudara Dan Setidaknya Dia akan Dibukulkan Dan Pendeta-pendeta seperti ini Atau hamba-mba Tuhan seperti ini Secara tiba-tiba Akan jatuh Ini adalah kecenderungan manusia Ya tidak peduli apakah pendeta itu baik atau tidak Ini adalah kelemahan manusia Karena itu ketika Tuhan kita Yesus Kristus Memilih ke dua belas muridnya Ia tidak pernah menjanjikan kepada muridnya Bahwa mereka akan punya pengikut yang besar Karena Yesus sudah memastikan Bahwa ketika murid-muridnya memiliki pengikut yang banyak Mereka pasti jatuh Mereka akan melanggar tujuan penciptaan Ya dengar kata lain Mereka akan membuat Menyebabkan orang-orang Menyembah dia Bukan menyembah Tuhan Menghormati dia Bukan menghormati Yesus Tetapi masalahnya adalah Hamba-hamba Tuhan ini memakai nama Yesus Jadi jemaat bingung Pendeta-pendeta ini memakai nama Yesus Dan mengumpulkan banyak uang Dan mengumpulkan banyak jemaat Dan terkadang melakukan Ia mujijat menyembuhkan orang Iblis juga bisa melakukan Mujijat Yesus mengatakan demikian Yesus berkata Pada hari terakhir Banyak orang akan datang Dan berkata kepada aku Tuhan, Tuhan Kami sudah melakukan Mujijat demi namamu Kami sudah bernubuat Demi namamu Dan Yesus akan menjawab Sesungguhnya aku Tidak pernah mengenal kamu Enya daripada aku Hai kamu semua Membuat kejahatan Kenapa Kenapa Yesus mengatakan Seperti ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Bahwa akan ada banyak Pendeta-pendeta palsu Yang memakai nama Yesus Yang memakai nama Yesus Melakukan mujijat-mujijat Tapi sebenarnya Mereka bukan Memakai kuasa Yesus Mereka sebenarnya Memakai kuasa Iblis Kenapa? Karena mereka Menggunakan Nama Yesus Dan menghilangkan Pertanyaan Tujuan kita Tujuan kita Tujuan kita ada di dunia ini Adalah untuk belajar tentang tujuan penciptaan Tetapi masalahnya Kita melanggar tujuan penciptaan Saya menemukan Cukup banyak jumlah pendeta-pendeta yang Undesire Undesire Pendeta-pendeta yang tidak saleh di Indonesia Bukan hanya di Indonesia Tetapi juga di negara lain seperti Afrika Banyak di Amerika Di Korea Di China Di India Iya, di seluruh dunia Biar saudara bisa melihat Gaya hidup pendeta-pendeta yang berhasil Baby Ben You can see What kind of lifestyle They are doing Iya, saudara bisa memperhatikan Bagaimana gaya hidup Hamba-hamba Tuhan itu Having a big house Iya, mereka punya rumah yang besar A lot of money Punya banyak uang Very famous Sangat terkenal Big power Punya kuasa yang besar Otoritas yang besar Very expensive cars Mereka punya mobil yang sangat mewah Sending children to Europe and America Iya, mengirim anak-anak berbahasa sekolah Di Amerika dan Eropa And collecting all kinds of doctorate degrees Dan mendapatkan gelar doktoral That's a false prophet Eh, mereka adalah nabi-nabi palsu Don't follow them Jangan ikuti mereka Yesus His disciples Peter He was poor Iya Yesus dan murid-muridnya Seperti itu Seperti Petrus Mereka miskin James Jakobus Juga miskin Paul Paulus Paulus Sebelumnya 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 Orang yang terkenal Dan juga punya Posisi Uang Tetapi Yesus Mengambil Semua dari diri Paulus Itu sebabnya Yesus berkata Jangan menyembah Dua Tuhan Tuhan Dan Mamon Atau uang Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya Pandanglah burung-burung di udara Dan bunga bakung di ladang Semua dipilihara oleh Bapak di surga Karena itu Aku berkata kepadamu Jangan khawatir Akan hidupmu Dan Yesus berkata Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Dan setelah itu Yesus berkata Aku akan Memelihara keluargamu Jika saudara Sebagai hamba-hamba Tuhan Mengumpulkan persembahan Dan menumpuk Harta pribadi Dan memakai nama Yesus Untuk kepentingan pribadi Bukan untuk kemuliaan Tuhan Sebenarnya saudara adalah Hamba-hamba Tuhan palsu Kenapa? Karena saudara melanggar Tujuan penciptaan Bukannya menyembah Tuhan Tetapi menyembah uang Menyembah kekuasaan Dan yang lain Sama seperti orang-orang sekuler Sama seperti orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan Ya itu adalah standar Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Itu adalah cara hidup mereka Ya kita akan melihat selanjutnya Diambil yang selanjutnya Selanjutnya Terima kasih Satu hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Emas yang